Intro Beginilah bentuk kekesalan pula masyarakat yang tergabung dalam forum Nagaritigo Sandia. Mereka melakukan penghancuran sebuah bangunan bengkel dan merusak sebuah rumah yang berada di kawasan air pacah, Bepas, 2016, Kecampatan Kota Tangga, Kamis Petang. Satu persatu perabotan dan barang-barang dari dalam rumah milik lehar CS ini dikeluarkan dan dibakar dihalauan oleh warga yang sudah terbakar emosi. Karena takut pemilik rumah pun kabur sebelum masa ini mendatangi TKP. Pengajarannya dilatar belakangnya oleh kekesalan masyarakat terhadap permasalahan sakitalan seluas 765 hektare yang diklaim oleh lehar CS yang merupakan hak miliknya dan telah menang di pengadilan dan akan melakukan eksekusi. Kesalan masyarakat ini memuncak setelah ditemukan sebuah tiang panjang eksekusi atas nama milik lehar CS di dalam bengkel dan rumah milik lehar. Yang diduga akan dipasang di beberapa lokasi yang akan dieksekusi oleh lehar CS dalam waktu dekat. Warga pun mengamuk dan membakar bengkel dan rumah tersebut. Aksi yang berlangsung cepatnya tanpa diketahui oleh pihak petugas kepolisian setempat sehingga tidak tampak ada yang pengamanan dari pihak kepolisian. Warga ini pun akhirnya membuarkan diri usia melaksanakan aksinya dan mengancam akan melakukan aksi anarkis jika eksekusi tak berlakon oleh pihak lehar CS di lokasi tersebut. Tentang tuntutan masyarakat ini kan permasalahan ini sudah lama ya berkaitan dengan 765 heitar ya tanah maput putus salandrat nomor 90 tahun 31 ya seharusnya kita kembali ke putus salandrat nomor 90 tahun 31 Dari Padang, Uri Sunandar melaporkan.